Berlanjut dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali partai, ada diistilahkan, kecuali partai U. Dalam satu komunikasi itu kepala Biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian. Jadi kita supaya lancar, partai-partai yang selama ini kita coba bantu, kita teruskan kecuali partai U disebutkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian terlihat sangat jelas bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah. Kemudian untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah data juga, tetapi sekadar untuk menunjukkan sedikit saja di sini, tolong diperlihatkan slide yang ada screenshot. Nah ini dia. Ini adalah bentuk komunikasi antara ketua KPU, di bagian atas itu ada KPU RI Hashim Ashari, dengan anggota KPU Provinsi. Dan ini secara grup maupun secara orang per orang dilakukan. Dan ini salah satu orang. Itu memuat, ini adalah untuk partai Glora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5, tanggal 6 itu. Sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat, maka itulah. Kemudian di bagian paling kanan, itu di gambar yang 5, itu ditulis di situ, mohon dibantu. Jadi ini ada permintaan atau mungkin instruksi atau desakan, ada yang baca ini sebagai perintah begitu ya. Tetapi kemudian menarik dijawab, dan apa ini ya, kira-kira begitu ya, tidak berbahaya untuk lembaga KPU dan seterusnya. Jadi ada teman di provinsi yang sebetulnya merespon, mengingatkan. Tapi kemudian ketua KPU menjawab, siap dipahami begitu saja. Namun dalam prakteknya kami mendapat banyak kabar, banyak bukti, bahwa tahanan tekanan terus untuk melakukan perubahan data, membantu yang awalnya satu partai politik, kemudian semua partai politik kecuali partai U, itu berlangsung. Dan kemudian satu slide yang ada satu gambar saja, sekedar contoh juga. Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi, yang resah lah ini, tapi ini bagian ini yang saya anggap penting, tetapi yang lain-lainnya itu kelihatan di antara mereka resah. Nah di sini, satu anggota dari satu provinsi menceritakan kepada satu yang lain, di provinsi yang lain, barusan Pak Idam telpon saya setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas, yang isinya, satu, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen, sambil berkomunikasi dengan Pak Hasim yang sedang ada di Padang. Dua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, itu saya tutup, agar komunikasi dengan Admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai geloran. Kemudian tiga, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita, karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Gitu ya, bunyinya begitu ya, persisnya saya tidak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya, kami harapkan demikian. Kemudian yang empat, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya, karena ini pekerjaan teknis, maka saya hubungi oleh Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video yang barusan kita simak, akhirnya terbongkar juga, bukti chat dugaan kecurangan KPU. Ternyata, kecurangan di KPU dalam Pilpres 2024 ini, memang sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ini adalah bukti-bukti kecurangan, yang disampaikan dalam rapat di Komisi 2 DPR. Kira-kira, kualitas pemilu kita untuk masa-masa yang akan datang, akan terjadi seperti apa? Jika kalau memang pada kesempatan ini, kita rakyat Indonesia bersama pihak-pihak yang terkait, tidak mampu untuk membongkar segala bentuk kecurangan, yang dilakukan oleh KPU ini. Dari bukti chattingan ini, akhirnya terjawablah sudah, bahwa dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini, KPU selaku pihak penyelenggara, telah melakukan kecurangan yang benar-benar luar biasa. Tidak heran, bila pada akhirnya, aksi unjuk rasa di depan kantor KPU itu, terus dilakukan. Bagaimana tidak, rakyat menginginkan, pemilu ini bisa jujur, bisa adil, tetapi fakta, yang terjadi di lapangan ternyata lain. Inilah kebobrokan oleh pihak penyelenggara dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di bangsa dan negara ini. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman kepada Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa hari belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial. Kira-kira ada persoalan apa saja. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak Mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau betul PSI itu lolos ke parlamen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh KUIKON. Oleh karena itu, bagi saya nanti, kalau memang PSI terus naik secara signifikan, dan kemudian mereka lolos ke parlamen, dua hal kuncinya. Audit KUIKON, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh mas. Oleh karena itu, KUIKON bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecorangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya KUIKON itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicorangi, dan tidak ada yang dirugikan. Kalau nanti PSI misalnya, at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, dan bagi saya, KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu, data yang diadu adalah CS1, karena itu hasil resmi yang diperoleh oleh teman-teman lembaga survei yang rilis KUIKON secara terbuka dengan data yang dibiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Ini kan menyangkut soal kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan hasil pilih di 2020 nanti. Kan ini yang sebenarnya ramai saat ini diperbincangkan. Selanjutnya, yang menarik biasanya, kalau hasil rilis KUIKON yang dilakukan oleh KPU, datanya yang di input di serkap itu misalnya sudah mencapai 60%, biasanya kenaikan dan keturunan atau turunnya perolehan partai, itu kan sebenarnya dia konstan, mas. Tidak ada yang melonjak secara signifikan, karena rata-rata partai ini mendapatkan perolehan suara yang sudah propulsional dan merata. Kalau tiba-tiba ada partai politik, di mana hasil serkap ini sudah di atas 65%, tiba-tiba dia melonjak sendiri, kemudian partai yang lain itu turun tren. Ini kemudian menjadi tanda tanya, ada apa? Oleh karena itu, ya harus diaudit nanti pada akhirnya. Jadi siapapun pihak yang merasa dirugikan, ingin tahu, terkait dengan peristiwa luar biasa yang terjadi pada PSI, ya memang harus rela dan terbuka untuk melakukan satu audit investigasi, yang kedua perang data, bahwa kenaikan PSI apalagi lolos ke parlemen adalah sesuatu yang tak wajar. Atau jangan-jangan, memang PSI ini mantap gitu loh, tak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Jangan-jangan memang PSI ini hebat dan keren, karena tidak pernah bisa dideteksi oleh alat apapun, termasuk alat quick-down yang selama ini dianggap canggih dan paling hebat, selalu tepat memprediksi hasil pemilu. Kan itu saja kuncinya. Memang hebat, Mas Adi, atau memang ada penjelasan lain yang mungkin bisa diterima oleh publik dengan kenaikan ini, Mas Adi? Kan pertanyaannya begini, kan pertanyaannya begini, Mas. Banyak yang menduga seakan-akan dalam tanda kutip, ada gerakan-gerakan khusus yang berupaya untuk meloloskan PSI. Kan begini, yang kemudian kita sering terima dari Mersos, dari kelompok-kelompok aktivis, dan pegiat demokrasi terkait dengan adanya kenaikan yang signifikan oleh PSI. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan data yang terkonfirmasi, apa gerakan-gerakan khusus itu. Nah, per hari ini, itu kan didasarkan pada asumsi dan praduga. Saya terus terang, sebagai dosen, sebagai peneliti, ingin tahu persis apa yang disebut dengan gerakan-gerakan khusus itu untuk meloloskan PSI. Karena ini harus dibuka secara transparan. Karena pada saat yang bersamaan, jangan-jangan memang PSI itu suaranya luar biasa. Tapi itu tadi, tak pernah bisa dideteksi, bahkan oleh Quick Con sekalipun. Inilah yang saya sebut, pertaruhan kualitas demokrasi, ini pertaruhan hasil pemilu kita, salah satunya Pilek di 2024. Jadi kalau ada pihak yang merasa dilugikan, janggal dengan ini semua, harus berani secara terbuka untuk melakukan audit investigasi, dan menantang KPU secara terbuka untuk buka-bukaan data yang mereka miliki. Terutama kawan-kawan yang sudah merilis secara terbuka hasil Quick Con mereka yang memprediksi bahwa PSI tidak lolos ke parlemen. Menurut saya itu layak untuk diadu, Mas. Tapi itu mungkin untuk dilakukan, Mas. Maksudnya, pemperbandingan data KPU dan juga lembaga survei tersebut, mungkinkah dilakukan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena lembaga-lembaga survei ini tentu akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Masa iya, hasil Quick Connya salah. Sementara mereka selama ini mengatakan bahwa setiap proses pemilu, politik, dan pilkada, mereka tebakannya presisi, Mas. Selalu akurat 100%. Tapi kenapa soal memprediksi PSI, mereka gagal dan salah. Tapi publik enggak enggak. Kalau tiba-tiba partai yang tertentu ini melonjak, dan sekarang sudah terjadi di 1-2 hari ini, per hari ini itu mulai terdekan. Ada satu partai yang menurut Quick Count, dia itu hanya 2,7. Saya cek paling tinggi Quick Count-Quick Count yang kredibil bilang dia 2,8. Artinya, sebagai orang yang percaya scientific method Quick Count, maksimum dia itu 3,8. Enggak bisa 4. Hari ini 23,01 itu partai. Nah, artinya cara-cara ini ya, dia udah curang dola lah, curang hasanah lagi. Udah curang hasanah, curang dola lah lagi. Dia ganti lagi hasilnya. Dan siapa yang bisa melakukan itu ya, orang-orang yang memang punya akses kepada penjagaan-penjagaan di kecamatan itu, udah harus sangat canggih. Di Indonesia itu ada 7.200 kecamatan yang punya titik-titik. Oke, di kecamatan itu tetap ada yang tetap ada yang dia punya. Enggak mungkin itu. Nah, itu pengalaman di lapangan. Menambahkan angka partisipasi untuk menguntungkan satu partai tanpa mengurangi suara partai lain. Partai lain kan punya C1 nih, bro. Begitu dicek? Enggak, suara saya tetap mau gitu loh, bro. Kan tangan punya C1 nih. Dilihat? Enggak, suara kita gak dicolong. Suara kita gak dicolong. Tapi angka partisipasi ditambahin ke sana. Nah, ini modus terkini, bro. Gini-gini. Bagi P3 itu, itu zolim banget. Kenapa? P3 ini 4 persen, ini udah bener lah ini ya. Ini masih ada nih partai di bawah, orang masih mendukung, oke? Ada suara rakyat, berdasarkan tabulasi kita terakhir kemarin, itu ada 6,5 juta. Kemarin gue di DPP mentabulasi. Ada 6,5 juta orang yang milih P3 nih. Calak-calaknya logo partai segala-galah, oke? Tapi gara-gara ada orang yang di... Dan pertabulasi kemarin dapat 15 kursi di DPR. Memang turun dari 19, sekarang 15, oke? Tapi gara-gara ada upaya memenangkan partai tertentu, P3-nya jadi hilang 0,3 persen, jadi 3,7, 6 juta nih jadi gak dihargai di DPR. 15 kursi ini jadi... hilang. Nah, pasti ada yang merasakan impact-nya dong, kursi-kursi itu. Ada lagi tuh. Kalau mudah ada bisa lebih lanjut. Jadi, tapi ya poe-nya di situ. Artinya kalau memang itu terjadi ya. Jadi, ini barangnya duit lu sekarang 1 juta. Nah, sekarang itu karena duit total 10 juta, lu cuma 10 persen nih. Nah, ditambah-tambah... 14 juta. Duitnya jadi 15 juta. 15 persen lu jadi turun. Udah gak 10 persen lagi lu, jadi 7 persen. Nah, padahal lu perlu 7 persen itu untuk masuk DPR. Jadi, gara-gara gue pengurangan 0,3 persen nasional, gue kehilangan H15 kursi di DPR. Itu dilakukan apa? Nah, ini angka partisipasi. Real terjadi di lapangan. Kenapa saya berani ngomong ini? Laporan dari kecamatan-kecamatan. Tapi, mohon maaf, ini ibu di lapangan, Pak. Gak bisa protes kalau lu gak bisa punya C1. Kok, gue tuduh nih. Pak, suara di saya itu... Saya segini, kamu segini. Kok dia nambah? Gak bisa protes kalau lu gak punya C1. Tapi nih, kalau lu di lapangan nih... Akhirnya kalau yang diprotes di bawah. Punya ibu kurang gak? Punya bapak kurang gak? Ya, gak udah. Tanggamu, diam aja. Kan gak ganggu suara ibu. Nah, gitu aja. Ngelok, kuikkan lah aku dati keelingan. Onok uang saya ngomongin nih. Lawang aku kok dipasangin karo PSI. PSI ini sopok. Glepot! Resik! Kayak enak ambunai kak baju belas. Arogan, arogan. Ibu yang gelepot. Lucu, lucu, lucu. Life, bro. Saudaraku sebangsa dan setan air. Dua atau tiga hari belakangan ini mulai rame dibicarakan tentang persoalan PSI yang tiba-tiba presentasinya itu melejit jauh. Ada apa sebenarnya? Mau tidak mau, suka tidak suka. Seperti yang dikomentari oleh Bang Adi tadi bahwa kita harus bisa membongkar semua kebenaran. Karena ini menurut hasil lembaga survei ada kejanggalan yang begitu luar biasa. Kalau memang para pemangku kepentingan tidak mampu untuk melawan sikap kecurangan ini maka untuk ke depannya pemilu benar-benar tidak berkualitas. segala sesuatu bisa dimainkan dengan bentuk-bentuk kecurangan. Dan di dalam kecurangan itu pastinya uang yang berjalan. Komentar-komentar dari netizen tadi mau menyadarkan kepada kita semua bahwa bentuk demokrasi yang ada di negara kita saat ini sudah tidak dalam baik-baik saja. artinya bahwa demokrasi kita sudah rusak. Rusak karena dilakukan oleh sekelompok orang yang haus akan kekuasaan. Yang haus akan jabatan dan lain sebagainya. Segala cara mereka lakukan agar mereka bisa lolos kesenayan. Lantas apakah para pengamat politik hanya bisa diam-diam saja? Apakah para akademisi para guru-guru besar di bangsa ini ketika melihat fenomena ini hanya bisa diam-diam saja? Tentu saja tidak. Rakyat hari ini mulai bergerak untuk melakukan perlawanan kepada pihak penguasa yang haus akan kekuasaan ini. kita sebagai rakyat jelata sebenarnya tidak menjadi persoalan karena jujur ya kita ini adalah pihak yang selalu dikorbankan oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Oleh mereka-mereka yang hanya mau mementingkan kelompoknya mereka sendiri. selanjutnya saya masih menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang masuknya PSI ke parlemen ini karena ini ada indikasi kecurangan yang benar-benar luar biasa. Mari kita simak bersama-sama. Perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengandalkan serekat sampai hari ini kontroversinya tidak kunjung usai tidak kunjung selesai dan tidak kunjung ada perbaikan. Terbaru kontroversi ini muncul ketika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI yang ketua umumnya saat ini adalah Kaesang Putra Pak Jokowi saya membaca di sebuah media nasional Kompas tertulis di sana perolehan suara PSI bertambah 230.361 suara dari 240 TPS maka kalau kita membagi dari tadi jumlah TPS dengan jumlah suaranya diperkirakan sekitar 102 suara 1 TPS penambahan suara PSI ini janggal dan aneh dan ini memang kita sekarang berharap KPU untuk benar-benar jangan sampai menyimpangkan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu ini dan saya berharap bahwa selu dan seluruh masyarakat mengawasi penambahan suara PSI ini karena ini menjadi sorotan yang sangat serius karena mengapa cuma PSI yang demikian sementara partai lain stagnan dalam pola perhitungannya ini aneh ini aneh kita patut curiga kalau kecurigaan ini dicuriga juga ya terserah tapi kita masyarakat patut curiga terhadap penambahan suara PSI ini yang diluar batas nalar kewajaran mengapa kodok tak bicara karena tikus sedang cari muka ada partai tak punya suara sekarang melambung tiba-tiba ayo kita ketawa jangan tanya kok bisa ya bisalah di negara yang serba ngelantur apapun apapun bisa diatur jangan tanya kok bisa partai yang sebelumnya tidak punya suara kok sekarang tiba-tiba melambung mendekati 4% ya mungkin biar bisa masuk parliamentary threshold karena putusan MK kan baru berlaku tahun 2029 nah sekarang kan belum bisa dipakai tuh putusan MK nya jadi ya mau gak mau harus dipaksakan masuk tinggal main trik-trik sulap aja kali ya cuman problem dan pertanyaannya adalah partai yang sebelumnya sudah masuk 4% nah sekarang tiba-tiba jadi sedikit mengalami kemunduran nih ya jadi 3% sekian jadi gak masuk dong ya kalau yang sono gak masuk berarti yang ini harus masuk nih yang tadinya 2% sekian sekarang udah mulai melonjak 3% sekian nanti lama-lama tiba-tiba 4% aja jangan tanya kok bisa ya liat dulu dong ketumnya siapa anaknya siapa adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja main mata bergandeng tangan PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini banjir sedalam 40 cm menggenangi jalan Ahmad Yani Kayu Putih Jakarta Timur banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah jalan pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter selain itu banjir juga merendam kawasan jalan Pisangan Timur tepat di depan di Kelat Bia Cukai Jakarta Timur akibat banjir sejumlah sepeda motor mogo sejumlah petugas PPSU dan mobil penyudot air Sudin kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan untuk mengurangi debit air dari Jakarta Mas Giring kemana suaramu PSI buzzer kemana suaramu Jakarta banjir aku masih menunggu suaramu biarlah biarlah kurela melepasmu bukan yang itu tapi komentar buat Jakarta banjir tungguin ya dulu ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta ada segerombolan anjing yang selalu menggong-gong-gong-gong atas apa yang dilakukan oleh Pak Anies sekarang anjing tersebut sudah diberikan makan sama sang penguasa sehingga anjing tersebut terbungkam dan terdiam seribu bahasa contohnya apa Jakarta sedang kebanjiran akibatnya apa akibat sumur resapan yang dibuat oleh Pak Anies sekarang tidak lagi dipergunakan hingga akhirnya dibongkar apa yang terjadi Jakarta kebanjiran lalu anjing-anjing tersebut kemana kok tidak lagi mengkritik yalah mereka udah dikasih makan mereka udah dikasih daging oleh sang penguasa hingga akhirnya mereka terdiam dan tidak lagi mau mengkritik soal Jakarta apakah itu yang disebut yang selama ini mereka gaungkan yang selama ini mereka katakan mereka adalah perwakilan dari anak muda Indonesia kalian nilai sendiri saja salam akal sehat semoga kalian tetap waras halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hancur kan Jakarta kan ditinggalkan Anies kan dosa para kaum munafik yang suka menyebarkan fitna oleh Pak Anies Baswedan kalian rasa itu kan hasil kerjanya Anies kalian merusak rubah dibilang tidak bagus Anies diulut Anies orang yang tidak becus kerja mana partai PSSI ini yang talebar DP mulu kalau mau bakasnya jatuh Anies mau bakas fitna fitna sama Anies kalian pikir Allah cuma mau diam Allah cuma mau lihat mau lihat mau lihat saja begitu saja kalian fitna Anies kalian jatuhkan Anies kamu sebarkan sebarkan hoax melalui bazir-bazir bayaran mana ini mulut-mulutnya partai PSSI kenapa tidak bicara itu Jakarta sudah banjir moteng dalam itu kenapa dimana itu kualitas kerjanya Anies semua resapan dengan taman yang punya penampungan air itu kenapa bisa begitu itu Jakarta ayo Pak Heru anda harus bertanggung jawab loh eh dimana orang lingkaran-lingkaran Jokowi yang selalu menyebarkan fitna dusta di kalangan masyarakat tentang kerjanya Anies tidak becus ayo sekarang itu Jakarta sudah banjir sudah jadi kolam haa terus siapa lagi kalian salahkan kenapa ini partai PSSI tidak bicara kan disitu banyak sekali lebar-lebar mulut kalau mau lihat Jakarta banjir di jaman Anies haa semua membaca cerita apa semua bazir-bazir ayo mana mana itu orang-orang itu partai PSSI ayo itu Jakarta sudah jadi kolam itu ayo mana itu Nikita Mirjani itu mana DP mulut yang selalu menjatuhkan Anies sebagai artis mana itu Nikita Mirjani itu yang bilang Anies itu tidak becus haa itu Jakarta jadi ancur mana itu yang pilih 0-2 yang melanjutkan kerjanya Jokowi itu eh kamu bangga dengan kualitas kerja begitu itu Pak Heru eh orangnya Jokowi dititip disitu jadi pejabat sementara jadi gubernur apa yang dia lakukan di Jakarta kalian tidak syukuri ada pejabat yang jujur amanah dalam kualitas kerjanya mampu mengeluarkan solusi untuk rakyat Jakarta kalian sebarkan fitnah dusta di kalangan masyarakat ayo kalian tanggung jawab dunia akhirat kalian rasa itu maju terus Pak Anies Allah mulai perlihatkan kualitas kerja kaum munafikun yang banyak hidup di negara Republik Indonesia jadi prasid jadi korupsi jadi mafia di Republik Indonesia itu artis-artis mana itu yang dukung-dukung 0-2 yang joget-joget gemoy itu eh mana itu kalangan artis itu Jakarta semua banjir semua tenggelam kenapa kalian tidak protes itu si Heru ayo mana kalian yang selalu di meneriakan makan gratis bersama presiden bangga dengan makan gratis bakso sekarang itu Jakarta semua tenggelam so banjir ayo mana jadi manusia jangan terlalu munafik eh ketika kalian melihat kualitas kerja orang jujur eh kalian kalian tinggalkan orang jujur kalian berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas yang tidak bagus kualitas kerjanya Allah turunkan musibah kan di Jakarta siapa yang menderita kalian di situ kalau saya punya pemimpin yang jujur kayak Pak Anies saya pertahankan walaupun saya ditumpukan uang mau dibayar jangan dukung Anies saya tidak akan pernah terima karena apa karena saya tahu kejujuran itu membawa kebaikan negara tapi ketika kualitas kerja politik yang banyak mendustai masyarakat menyebarkan dusta fitnah maka itu akan menghancurkan negara musibah lagi kan banyak musibah Allah turunkan kan menangkan lagi itu kosong dua dengan kecurangan supaya Allah tumpukan lagi musibah di Indonesia tidak ada kapok-kapok ini orang-orang di negara Republik Indonesia semakin hari makin digelapkan orang punya mata untuk mendukung kualitas kerja pemerintahan yang saat ini berkuasa dimana kualitas kerjanya tidak menguntungkan negara kamu dapat itu kan Allah turunkan terus musibah kan masih ada lagi Allah mau turunkan musibah kalau kalian menangkan itu kosong dua dengan kecurangan masih ada Allah ini tidak tidur kita manusia ini cuma sementara di dunia harta kekayaan tidak dibawa mati cuma amal kebaikan dimana kita harus berdiri sama orang jujur atau sama orang membohong di negara ini saat ini orang jujur orang tidak suka orang pembohong dusta yang kerja banyak korupsi yang merugikan negara merusak alam nah itu dalam dukung kamu rasa itu masih ada lagi Allah mau turunkan musibah di Indonesia masih ada Allah mau turunkan menangkan itu kosong dua ketika kalian menangkan itu kosong dua maka Allah akan timpahkan lagi musibah di Indonesia maka rasain itu kualitas kerja kalian tidak punya berkah ketika kecurangan dimenangkan maka kualitas kerja mereka tidak akan ada berkah dari Allah ingat ini dunia sementara akhirat selamanya dunia ini cuma tempat berpijak sementara sedangkan akhirat untuk selamanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang zalim orang-orang munafik orang-orang pembohong maka disitulah Allah akan turunkan musibah semua kalian lihat kan kualitas kerja orang lingkaran Jokowi Tenggelam Jakarta kan dimana itu semua resapan yang dibangun Anis kalian rusakkan kalian tidak perbaiki kalian tidak manfaatkan kalian olok-olok Anis apa semua inilah inilah kalian dapat itu kan kalian rasa itu masih ada lagi musibah Allah mau turunkan masih ada kita kan sudah pernah bicara ketika kualitas kerja kecurangan pemilu dijadikan pemimpin di negara ini maka akan musibah turun lagi ingat kebohongan dusta dan penipuan kepada rakyat Indonesia bukan cuma satu orang ditipu dia punya suara bukan membawa kebaikan bangsa Indonesia tapi membawa kehancuran dan keburukan Indonesia ingat tanamkanlah hidup kita dengan kejujuran jangan selalu menjilat kepada elit-elit mafia korupsi tapi berdirilah dengan orang yang benar hidup itu harus punya prinsip karena dunia cuma sementara akhirat selamanya makan itu masih ada lagi Allah mau turunkan musibah masih ada Allah mau turunkan musibah lagi masih ada ketika manusia sudah lupa daratan ketika manusia lebih memikirkan harta jabatan daripada kualitas kerjanya tanpa memikirkan nasib rakyat yang sudah mati kelaparan banyak dibawa karena kualitas kebijakan mereka masih ada itu Allah mau turunkan masih ada masih ada terkecuali kalian bukan orang beriman hidup di negara ini paham kalian wahai orang partai PSI kenapa kalian tidak terabe kamu punya mulut mbak bicarakan kamu goreng itu Jakarta sudah moteng gelam kamu rasa itu dosanya Pak Anies sama kalian kamu rasa itu munafik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku sebangsa dan setan air itulah kecaman-kecaman dari netizen kepada partai PSI dalam kecaman tadi kita mendengarkan satu statement yang menurut saya cukup menyentuh dan cukup menyakitkan ketika ada netizen yang mengatakan bahwa dimanakah gerombolan anjing-anjing itu terus terang dulu partai PSI itu getol menyuarakan hal-hal apa saja yang terjadi di DKI Jakarta dari formula E-nya dari CIS-nya kritikan-kritikan pedas kepada Bapak Anies Rasid Baswedan itu semua dilakukan oleh orang-orang PSI ada Grace Natali ada Giring dan masih ada banyak lagi tokoh-tokoh PSI yang bersuara lantang melawan Bapak Anies Rasid Baswedan tetapi ketika hari ini misalnya di Jakarta ada banjir yang begitu luar biasa orang-orang itu semuanya pada diam pada bungkem tidak bersuara seolah-olah Jakarta itu baik-baik saja sekali lagi dimanakah orang-orang PSI yang terkenal dengan kritisan-kritisan pedasnya itu ayolah bersuara jangan hanya karena kalian dikasih kekuasaan jangan hanya karena kalian sudah bergabung dengan orang-orang yang akan membawa kamu menjadi lebih baik lalu kamu diam sikap kritikmu itu hilang sering kali saya katakan bahwa kalau memang dari awal kita selalu menegakkan kebenaran konsistenlah sampai kapanpun tegakkanlah kebenaran itu jangan pelin-pelan atau jangan munafik ungkapan suara netizen tadi adalah bukti kecaman keras yang harus direnungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia ini yang katanya adalah partainya orang-orang muda punya pemikiran yang luar biasa untuk membangun bangsa dan negara ini tapi kok itu dulu yang sekarang mana orang-orang PSI itu dari sinilah kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa politik itu semuanya demi kepentingan semata demi kekuasaan semata demi jabatan semata jadi kita yang sebagai rakyat jangan mau diadu domba rakyat ini selalu dikorbankan akibat nafsu keserakahan dari kelompok-kelompok yang tidak tahu malu kelompok-kelompok yang haus yang serakah akan jabatan semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita agar ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan kita juga jangan mau terus dikibulin oleh para elit para penguasa di bangsa ini yang hanya mau mementingkan kepentingan mereka sendiri semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita semua agar ke depannya kita bisa lebih baik lagi jangan mau selalu menjadi korban dari sikap ambisius dan keserakahan yang dilakukan oleh elit-elit politik di bangsa ini saya saya Naik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang raih jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat